Sementara itu, pemirsa pemberlakuan Ganjil Genap menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih diberlakukan. Puluhan kendaraan asal Jakarta pun diputar balik karena menyalahi aturan. Minggu kelima, penerapan Ganjil Genap di kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat dilakukan mulai hari Juhat hingga hari Minggu setiap pekaja. Terdapat 6 titik pemeriksaan di jalur puncak dan 2 titik di kawasan Sentul. Bahkan sejak pagi tadi, 30 kendaraan asal Jakarta diputar balik karena pelatnya tidak sesuai dengan tanggal. Sementara, sistem satu arah akan dilakukan siang nanti mulai pukul 11.30 hingga malam nanti. Satu arah diutamakan bagi kendaraan yang akan lakukan perjalanan kembali ke ibu kota. Lalu pemirsa bagaimanakah situasi terkini arus solintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok. Ya, Rizka bagaimanakah situasi arus solintas di sana? Apakah masih banyak pengembut yang melanggar Ganjil Genap? Silahkan Rizka. Ya, Pram dan juga pemirsa memang untuk kondisi pada siang hari ini disimpang pertigaan Gadok. Ini menurut pematauan kami sejak pagi hari tadi, proses pemeriksaan terkait Ganjil Genap ini masih dilakukan oleh Satuan Petugas Polisi Pores Bogor. Di mana memang ini menurut pantauan kami sejak siang tadi terjadi sekiranya antrian kendaraan sekitar 100 meter setelah melewati tol Ciawi. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa memang kiranya menurut data yang sudah kami himpun sejak pagi hari tadi hingga pukul 7 sekiranya sudah ada kendaraan berpelat B sebanyak 30 kendaraan yang diminta berputar balik karena tidak memakai kendaraan sesuai tanggal Ganjil hari ini. Dan selain itu juga menurut data yang sudah kami himpun dari Sat Lantas Pores Bogor tadi juga sempat menunjukkan bahwasannya ada sekitar 18 ribu kendaraan yang masih berada di atas dan mendominasi area puncak, Cianjur dan juga Sukabuni. Dan belum terlihat ada tanda-tanda untuk kembali mengarah turun atau kembali ke Jakarta. Selain itu juga memang tadi sempat dikatakan bahwasannya masih ada sedikit antrian kendaraan di daerah rafles puncak atas. Dan selain itu juga pada siang hari nanti sekitar pukul 11.30 akan ada penerapan one way atau satu arah untuk kendaraan dari atas puncak menurju kembali ke bawah Jakarta. Kembali ke perang.